Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca No Value Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Selamat membaca dan mendengar Cinta tanpa alasan, episode 12 Setelah Hana pergi, Sarah pun menelpon teman-temannya Tolong bantu aku Aku hari ini bertemu dengan Hana yang asli Dia berkata, bahwa aku harus menyelesaikan pekerjaan ini besok Karena mungkin aku bisa membahayakannya, ujar Sarah Kan sudah aku bilang Sarah, kamu harus jujur pada bosmu itu Mungkin kamu akan dimaafkan sebelum bosmu tahu masalah ini dari orang lain Maka dia akan bertambah marah kepadamu, karena kamu telah membohonginya, ujar Nada Apakah Hana yang asli akan mati, jika kamu tidak menyelesaikan masalahnya besok Tanya Rana Aku juga tidak mengerti hal itu Yang jelas, dia mengatakan hal itu tadi Kenapa sih dia tidak bisa menunggu beberapa hari lagi Ya setidaknya sampai ibuku pulang Dan aku akan berhenti dari perusahaan ini dengan sukarela, ujar Sarah Dimana kamu sekarang, Sar Ujar Nada Aku di ruangan Arsip Ujar Sarah Mengapa di ruangan Arsip Ujar Nada Karena Pak Fahri menyuruhku untuk merapikan data selama beberapa tahun terakhir ke dalam sistem Ujar Sarah Itu bukanlah apa yang Nada maksud Maksud Nada, apa yang kamu lakukan di perusahaan itu Toh pada dasarnya kamu akan dipecat juga Ujar Rana Ya mungkin aku akan dipecat besok Setidaknya aku akan bekerja hari ini untuk yang terakhir kalinya Sebagai sekretaris Pak Fahri Ujar Sarah Mengapa kamu masih mengerjakan tugasmu Kamu besok akan dipecat Jadi keluarlah Cari udara segar Ujar Rana Rana biarkan dia bekerja Biarkan dia bekerja dengan sukarela Karena besok tempat itu bukan tempat kerjanya lagi Ujar Nada Oke Tapi tidak seharusnya dia bekerja Tapi ya sudahlah Benar apa kata kamu Biarkan dia bekerja Dan melakukan apa yang dia inginkan Ujar Rana Apakah kalian tahu Apa yang aku inginkan Yang aku tahu Hanya satu hal Aku tidak ingin kembali ke kampung halaman Tapi Besok aku sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi Dan kalau ibuku tahu Dia akan membawaku dengan paksa Pulang ke kampung Ujar Sarah Di tempat lain Kanza datang menemui Ratu Untuk mencari Fahri Ratu Dimana Fahri? Tanya Kanza Saya melihat dia berjalan ke ruangan Arsip Nona Ujar Ratu Terima kasih Ujar Kanza Menyusul Fahri Ke ruangan Arsip Yang terbaik sekarang adalah Jika kamu berdiri di depan bos Dan menjelaskan semuanya kepadanya Mungkin Dia akan menunjukkan belas kasihan Dan memperkerjakan kamu di tempat yang lain Ujar Nada Kamu dengar sendiri kan Apa yang Sarah ceritakan Tentang bosnya Dia bos yang jahat Mungkin Dia akan membawa Sarah ke kantor polisi Untuk penipuan Alih-alih memberinya pekerjaan Dia akan mengajukan bukti Kejahatan Sarah kepada polisi Ujar Rana Mungkin benar Apa yang dikatakan Rana Dia akan menyeretku ke kantor polisi Karena aku telah membohonginya Bukan memperkerjakan aku di tempat lain Nada Kamu tidak tahu Dia orang yang sangat kejam Yang hanya bisa menyiksa karyawannya saja Dia itu pria yang jahat Ujar Sarah kesal Siapa yang jahat? Tanya Fahri Yang berdiri di belakang Sarah Hah? Hmm Itu pak Teman saya jahat Ujar Sarah kaget Mengetahui Fahri berada di belakangnya Bapak Ada apa anda datang ke ruangan ini? Tanya Sarah Saya khawatir Kamu akan bermalas-malasan Di ruangan ini Dan saya benar Kamu Bukannya mengerjakan apa Perintah saya Malah enak-enakan Menelpon teman-teman kamu Ujar Fahri Bukan begitu pak Ujar Sarah Hendak turun dari tangga besi Yang ia naiki Saat ia mengambil arsip Yang diletakkan di rak atas Tiba-tiba Sarah terjatuh Dari tangga besi itu Dan dengan sigap Dan cepat Fahri langsung Menangkap tubuh Sarah Dan merangkulnya Mereka berdua Saling bertatapan Tiba-tiba Kanza datang Dan melihat mereka berdua Kanza terlihat kesal Saat melihat Fahri Dekat dengan perempuan lain Dan Kanza pun pergi Meninggalkan ruangan arsip Apakah kamu sadar Bahwa kamu jatuh ke tangan saya Dan apakah kamu tahu Kamu itu berat Ujar Fahri Kan saya tidak pernah meminta Bapak untuk menangkap saya Tolonglah Lepaskan saya Ujar Sarah Fahri pun hendak Melepaskan Sarah Tetapi Sarah akan terjatuh lagi Dan Fahri pun menangkap Sarah lagi Tolong lepaskan saya pak Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan Saya tidak mau dipegang oleh Anda Ujar Sarah kesat Fahri pun benar-benar melepaskan pegangannya Dan Sarah pun terjatuh ke lantai Aduh Sakit Rintihan Sarah Fahri hanya tersenyum melihat Sarah Kenapa Anda tersenyum Tolong bantu saya Ujar Sarah Belum lima menit yang lalu Kamu mengatakan Kamu tidak suka dipegang oleh saya Jadi saya tidak akan menolong kamu Ujar Fahri Wuf Dasar Laki-laki jahat Gomong Sarah Oh iya saya Saya datang ke sini Kemari Karena saya membutuhkan Analisis SWOT Ujar Fahri Apa Analisis itu Tanya Sarah Saya pikir Kamu pasti pernah mendengarkan Tentang apa itu Analisis SWOT Setelah bertahun-tahun Kamu belajar Ujar Fahri Tentu saja Saya tahu Anda meremehkan saya Saya tahu Tentang analisis itu Ujar Sarah Carikan analisis itu Dan letakkan di meja saya Besok saya akan mengeceknya Ujar Fahri Meninggalkan Sarah Di ruangan arsip itu Sore harinya Di rumah Sarah Rana Apakah kamu tahu Analisis SWOT itu Ujar Sarah Apa Apa itu ya Analisis SWOT Tanya Nada Kalau aku tahu Aku tidak akan bertanya Pada kalian lah Ujar Sarah Apa Analisis SWOT Tunggu-tunggu-tunggu Bentar Aku telah menemukannya Dan aku sedang membacanya Ujar Rana Benarkah Tolong bacakan Ujar Sarah Analisis SWOT Adalah Metode analisis strategis Perusahaan Yang mempertimbangkan Penilaian Kekuatan Dan kelemahan Perusahaan Terhadap Peluang Dan ancaman Pasar Itu sih Yang aku baca Dari artikel ini Tapi Aku juga tidak Mengerti Apa maksudnya Ujar Rana Hmm Kamu aja Tidak tahu Apalagi aku Aku tidak perlu Pergi bekerja lagi Besok Jadi Tidak ada gunanya juga Aku belajar Tentang analisis itu Ujar Sarah Sepertinya Aku tahu Apa yang harus kita lakukan Ujar Rana Apa itu Tanya nada Kita pergi ke rumahnya Dan membicarakan Masalah ini Dengan Hana yang asli Ujar Rana Tapi Gadis itu Punya pikiran yang kuat Dia tidak akan mudah Menyakinkan Begitu saja Ujar Sarah Setiap orang Pasti memiliki Kelemahannya Masing-masing Kita cari saja Apa kelemahannya Ya sudah Jangan bingung lagi Mungkin Jika kita pergi Ke Hana Dan memberinya Sebuah penjelasan Yang lebih detail Mungkin saja Dia akan berubah fikiran Ujar Rana Nah Betul itu Bicarakan baik-baik Dan bicarakan Kalau kalian Tidak akan Membahayakan Nama dia Ujar Nada Sarah pun Menangis Di dalam kamarnya Mengapa Kamu menangis Lagi Apakah sekarang Saatnya untuk menangis Jangan menangis lagi Ujar Rana Aku takut Ujar Sarah Takut Jika kita Tetap bersatu Kita akan Menemukan solusinya Kita akan Menemukan solusinya Satu persatu Kok Ujar Rana Dan aku Harus menemukan Pekerjaan lain Aku tidak ingin Kembali ke Kampung halamanku Ujar Sarah Rana Dan Nada pun Memeluk Sarah Dan menenangkan Sarah Jika kita Bersatu Dan masih Belum menemukan Solusi Maka Kami akan Membantu kamu Mengemasi Barang-barangmu Dan kami Juga akan Mengantarkan kamu Ke kampung Halaman kamu Ujar Rana Kenapa Kenapa Kamu sangat Menjengkelkan Ujar Sarah Rana pun Tertawa Dan mengerlingkan Sebelah matanya Kepada Nada Dan mereka pun Berpelukan kembali Bersambung 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 Bersambung